Intro Pertarungan Pilkada Jakarta 2024 semakin sengit menjelang hari pencoblosan Para calon berlomba-lomba untuk meraih dukungan dari tokoh-tokoh politik besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemenangan Kini para kontestan saling unjuk kekuatan backing di kampanye akbar hari ini Paslo nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berharap presiden ke-7 RI Jokowi Dodo akan hadir di kampanye akbar di Pilkada Jakarta Sementara Paslo nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana sepertinya nothing to lose Mereka hanya berharap keajaiban untuk memperoleh limpahan suara pemilih Sementara itu Paslo nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno bakal mengejar kampanye akbar Tak tanggung-tanggung mereka akan menghadirkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan lainnya Lantas akankah kehadiran tokoh di kampanye akbar mampu mendongkrak suara pemilih untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta Mampukah kehadiran mereka bisa menarik pemilih muda yang masih belum menentukan pilihan? Tim TV One mengabarkan Sebelum kita mulai saya mau kasih pantun dulu deh Jalan-jalan beli buah strawberry Lalu ditaruh dalam peti Janji diucap, janji diberi Semua harus ditepati Asik Nah itu yang akan jadi topik bahasan kita hari ini Apakah jualan atau obral janji masih relevan nih di hari terakhir kampanye ini? Kita akan tanyakan nanti ke narasumber kita yang sudah hadir di studio Ada Prof. Siti Soro, peneliti utama politik BRIN Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Kemudian ada juga Prof. Leli Aryani Pakar komunikasi politik dari LSPS Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Waalaikumsalam Cerah-cerah sekali narasumber hari ini ya Mudah-mudahan secerah hari ini untuk berkampanye bagi para paslon Kita ke Prof. Siti dulu Prof. Di hari terakhir kampanye akbar, masa kampanye bagi para paslon Tidak hanya untuk Jakarta ya Tetapi seluruh Indonesia hari ini merupakan hari terakhir Besok sudah memasuki masa tenang Kira-kira pengamatan Prof. ini melihat tren atau pola strategi kampanye dari masing-masing paslon Khususnya Jakarta Prof. nih Apakah masih efektif di hari terakhir ini? Apakah mereka masih mengandalkan jualan janji? Iya, ini kampanye Pak Mungkas ya Menjelang minggu tenang tanggal 23, kalau nggak salah ya Sudah minggu tenang Betul Besok sudah Sekarang hari tenang Jadi 27 mili, 3 hari minggu tenang Ini kulminasinya Dalam konteks Jakarta Ini justru gitu ya Yang ditunggu-tunggu kompetisi kontestasi yang sebenarnya ini Ketika gitu ya Dukungan-dukungan yang dianggap memang ditunggu-tunggu itu muncul Baru kemarin 2 hari ini kan gitu Ini luar biasa sekali Tentunya Karena apa? Karena kemarin mungkin ya Keliatannya kompetisi kontestasi Visi misi dan sebagainya Perdebat Apa debat Satu, dua, tiga Tapi begitu ada pendukung-pendukung yang sedang Endorsement yang sedang ditunggu Dan turun ke gelanggang Seperti Anies Baswedan Seperti Pak Jokowi Ternyata ini yang kompetisinya The real competition Yang ditunggu Ya, begin Jadi menurut saya ini Akan ikut menentukan Seberapa kuat Daya dongkrak dari Anies Baswedan Dalam hal ini Untuk Paslon 3 Ini luar biasa ini Tanpa ada yang disawarkan Oleh Anies Sedikit pun kita tidak menyaksikan Apa yang disawarkan oleh Anies Tidak ada yang dilempar-lempar itu Entah buku, entah kaos Entah baju Entah sembahku Gak kayak yang lain maksudnya Iya Tapi luar biasa masyarakat itu Anak abah gitu ya Jadi ini yang mungkin Agak mengkhawatirkan tentunya Untuk paslon-paslon lain Karena ternyata memberikan Daya dongkrak yang luar biasa Tapi kalau Prof. Wiwi melihatnya Signifikan sekali Dengan adanya kampanye akbar Turun orang-orang toko-toko yang di-endorse Misalnya Anies Baswedan Itu akan menggoyangkan Ataupun menentukan Prosesi dari para pemilih ini Iya dalam kaitannya dengan Jakarta Karena memang Awalnya Anies ingin maju kan Setelah itu tidak mungkin Karena tidak ada partai politik Atau koalisi partai Yang akan mendukung Anies Sehingga tidak jadi Nah proses tidak jadinya Atau akhirnya tidak jadinya Itu yang tentu gitu ya Berpengaruh terhadap Bagaimana kita memetakan Voters gitu ya Dan swing voters Dalam hal ini Itu mau lari kemana ini Pemilih-pemilihnya Anies Mau lari kemana Ini yang gercos kemarin Rame sekali Gerakan coblos semua Kayaknya tidak jadi Itu swing voters saja Maka swing voters itu Akan berdampak Berapa Beralih kemana gitu ya Pastinya tidak satu saja Tapi volume yang terbesar Akan jelas kepada Anies Tadi itu Ya Anies ketika Sampai sudah pakai Barret merah Berturun langsung Gitu Ya itu Sudah jelas Bahwa dukungannya Ke paslon 3 Nah ini yang Mungkin menimbulkan Satu pemasasan tersendiri Terhadap Dua pasangan lain Khususnya Paslon Rido ya Tapi kan ada Pak Jokowi Di paslon Rido Ya Pak Jokowi ini Punya pengalaman Sangat singkat Sebagai gubernur Sangat singkat ya Tidak sampai Dua tahun penuh Gitu ya Tahun 2012 2013 Langsung menjadi capres Waktu itu Sehingga mungkin Belum sempat Betul-betul Membangun Gitu ya Mass political base Yang memperkokoh Dirinya untuk Long term Nah ini Dia bukan Presiden loh ya Ya udah Dia sudah pernah bakti Dan dia juga Gubernurnya sangat singkat Gitu Sementara Anies Satu periode Dan setelah Satu periode Mencapreskan diri Semakin-makin Kan gitu ya Popularitas Dan sebagainya Tadi itu yang Mungkin berbeda Dampaknya terhadap Voters ya Di Jakarta Dan ini Jakarta Ini bukan Jawa Tengah Karakter pemilihnya Sangat berfari Kalau dari Prof Relly Sendirinya melihatnya Bagaimana nih Kampanye akbar Janji yang dilontarkan Akan seberapa Signifikan nih Bisa berhasil Menggait pemilih Yang posisinya Sebenarnya juga ada Pemilih militan kan Sebenarnya Jakarta itu Punya dinamika sendiri Karena sistem Pemilihannya Satu-satunya Di Indonesia Yang sama dengan Pilpres itu Hanya Jakarta Karena itu Sering kita katakan Pilkada rasa Pilpres Iya kan Seperti itu Karena harus 50% Plus satu Nah daerah lain Gak ada Kira usus Endorse-nya juga Capres-capres kemarin Jadi di undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 itu Karena perbedaan Sistem pemilihannya Yang berbeda Dengan seluruh Daerah lain Di Indonesia Waktu itu Sampai kemudian Yang memenangkan Pertandingan Adalah Poke Sama Prianto Melawan Adang Dorojatun Dan Danim Itu angkanya 57,9 Jadi memang Janji politiknya Banyak waktu itu Salah satunya Tadi kan ditanya Efektif gak Efektif juga Karena persoalan Jakarta Waktu itu yang paling disorot Adalah Macet dan banjir Janji Janji Poka waktu itu Bener nih Banjir Serahkan pada ahlinya Tapi ketika beliau terpilih Ditagi Kan saya bilang Serahkan pada ahlinya Saya bukan ahli banjir Nah ini kan persoalan Hati-hati ya Juga 57 angkanya 57,9 Jadi naik 1 0,1 Di 2017 Ada 3 pasang kan Ada 3 pasang Ahaye sama Silvia Kemudian Ahok sama Jarod Satunya Anis sama Sandi Putaran pertama Yang menang siapa? Yang menang siapa? Masih ingin gak sih Rasama malah? Yang menang kan Ahok sama Jarod 42 persen Anis cuma 39 loh Ahaye 17 persenan Tapi kemudian Fenomena Jakarta Yang berubah Gitu tadi Anaknya Abah Tiba-tiba nyerengsek Karena ada kasus Penisahan agama Belum ada Abah Dan akhirnya Dimenangkan oleh Anis Nah dari sana Mulai muncul nih Dua volume dukungan Jadi ada Simpatisan Ahok Ada Abah Si Anis Yang sekarang Kampanye itu Menentukan Siapa di belakang mereka Padahal Janji politik itu Adalah janji Yang paling susah Untuk ditagi Siapapun yang berjanji Ketika Anis saja Contohnya Kan janjinya Soal rumah DP 0 persen Rumah tapa Tapi ketika beliau Jadi akhirnya Rumah Vertikal Rumah susun Dan yang bisa beli Hanya yang berpenghasilan 7 juta Coba siapa yang bisa beli Akhirnya Rumah susun itu juga Tidak sepenuhnya Bisa diisikan Itu salah satu loh Tapi ada program Lagi Itu masih relevan Dihadirkan di kampanye Akbar ini Selain dengan menghadirkan Endorsement-endorsement Toko-toko politik Jadi kampanye itu sendiri Kan adalah upaya Untuk yang dilakukan Untuk melakukan Teknik-teknik propaganda Istilahnya Karena itu ada Namanya Glittering Misalnya Glittering itu kan Menunjukkan sesuatu program Jakarta menyala Kalau nomor 3 Kalau nomor 2 Yang nomor 2 ini Konsisten soal pandemi Kayaknya Konsisten sekali Jadi angkanya Enggak beranjak Terlalu tinggi Naiknya kan Yang nomor 1 Ya nomor 1 Jakarta baru Ini mana yang Menurut masyarakat Lebih realistis nantinya Tapi tadi benar Yang dikatakan Mbak Wewe Hadirnya Para toko Ini dalam teknik propaganda Namanya kan transfer nih Jadi mengandalkan Toko-toko tertentu Yang seolah-olah Identik dengan dirinya Jadi kalau Merasa identik Kalau Anda Pilih saya Berarti Anda Termasuk memilih dia Ini nampaknya Menguntungkan Pasca turunnya Anis Karena Dua polarisasi Yang terbelah kemarin Antara Ahok Yang PDIP banget Dengan Abah banget Itu kan ada Dua kelompok Di Jakarta ini Karena itu Pak Jokowi Nampaknya Langsung lari ke Jawa Tengah Sementara biar terpusat Di sini adalah Mereka-mereka Yang benar-benar Nguasai Jakarta Jadi kalau ditanya Soal janji politik Janji politik itu Adalah yang paling Susah ditagi Dia efektif Pada saat kampanye Memang Oh mereka ngebayangin gini Tapi sebenarnya Waktu debat juga Bisa kelihatan ya Karena mana pikiran mereka Tapi masyarakat kita Menyadari itu tidak sih? Menyadari Sebenarnya Makanya saya bilang Sebenarnya mereka itu Sudah punya preferensi Itu sebab kenapa Sejak awal Mereka dicalonkan Kan udah tau nih Si apa namanya Abang Rido lah Dua-duanya abang aja lah Jadi abang Jadi abang Bang Rido ini Didukung oleh Kim Plus Yang notabene Ada Pemerintah pada saat ini Pak Prabowo Ada Jokowi Tapi kenapa Angka di elektabilitas Semua lembaga surpain Gak ada yang tembus 50 Tambah plus 1 tadi Artinya kan Bayangan dua toko itu Belum kena Pada figur ini Dan mereka semuanya Baik nomor 3 juga Apalagi Pramono Anung Yang memang sebelumnya Tidak dibayangkan Akan maju Itu hanya Kesempatan Karena ada keputusan MK Yang kemudian Membuat PDP Bisa memajukan Iya Dan beruntungnya Ada Bang Dul disana Nah Bang Dul ini Yang membawa nama Kasus di Jawa Barat Waktu itu ketika Amat Ereawan menang Ketika ditanya Sama teman-teman Peneliti muda Disana Kenapa menang Amat Ereawan Karena ada Dede Yusuf Jadi wakilnya bisa juga Menentukan Meskipun yang dipilih adalah Calon gubernurnya Sebenernya Berarti efek Bang Dul juga ini Akan cukup berpengaruh ya Dengan identifikasikan diri Dengan budaya betawinya Identifikasi diri dia Sebagai memang Betawi banget Dengan karya-karyanya Gitu kan Dengan narasinya Gaya bicaranya Itu kan juga Turunnya Kita akan minta tangkapan Pilihan masyarakat Nanti Prof Apakah benar Simbol-simbol seperti ini Juga berpengaruh nih Buat pilihan masyarakat Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Kita akan kembali Usai jeda Terima kasih